Telinga kanannya tidak lagi punya tulang rawan, dikarenakan telah diangkat dan ditempatkan di hidungnya. Namun pada akhirnya, UTS memutuskan untuk tidak menjalani operasi plastik dan tidak jadi debut menjadi idol K-pop. Setelah ini merupakan kloningan dari Blackpink. Pertius member Jenny, maksudnya Ning-Ning. Dan bagi kalian semua yang di dalam kredisi, nge-baik-baik aja. Keep it in guys, don't give up. Nah cingguh, untuk hari ini spesial banget kita akan membahas tentang operasi plastik dari idol K-pop. But way, tahan dulu sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Operasi plastik umumnya dilakukan untuk memperbaiki ataupun merekonstruksi jaringan kulit, otot, dan juga jaringan ikat tubuh yang rusak akibat cedera, luka, ataupun penyakit tertentu. Tujuan dari operasi plastik juga adalah mengembalikan fungsi jaringan dan kulit agar berfungsi normal kembali. Selain untuk memperbaiki area tubuh yang rusak, operasi plastik juga dapat dilakukan untuk alasan estetika ataupun kecantikan. Operasi plastik yang bersifat estetik umumnya dilakukan untuk mengubah bagian wajah atau tubuh agar terlihat lebih menarik. Ada pun beberapa jenis operasi plastik yang biasa dilakukan adalah operasi hidung, operasi kelopak mata, operasi bibir, implant pipi, operasi pengenjangan dahi, hingga operasi tarik wajah. Berbicara mengenai operasi plastik di Korea Selatan, di tahun 2020, klinik bedah kosmetik di Korsel mencatat lonjakan 10% dalam 10 bulan pertama dari tahun sebelumnya. Menurut survei Hana Institute of Finance in Seoul, Korea Selatan juga memiliki sejumlah ahli bedah plastik kelima tertinggi di dunia dengan lebih dari 2.500 pada tahun 2019. Dalam kehidupan masyarakat hiperkompetitif di Korea Selatan, wanita menghadapi begitu banyak tekanan untuk terlihat lebih baik sehingga seolah-olah mereka ini sedang mengikuti kontes kecantikan nasional. Khusus di Korea Selatan, biasanya orang dibilang cantik kalau punya kriteria bentuk wajah yang simetris hingga hidung yang bentuknya pas dengan wajah. Bentuk bibir yang kecil dan juga tipis serta dagu berbentuk huruf V. Tidak lupa dengan bentuk tubuh yang kurus, kulit yang putih dan salah satu yang paling penting adalah punya lipatan mata. Bahkan ini cingguh banyak orang di Korea itu rela mengocek uang hingga puluhan juta untuk menyempurnakan wajahnya dengan cara operasi plastik. Standar kecantikan yang tinggi ini kerap menimbulkan dampak yang buruk bagi sebagian orang di sana. Orang yang tidak merasa dirinya cantik seringkali merasa minder dan juga insecure. Bahkan yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan akan menjadi bahan pulai. Kecantikan bagi seorang wanita ataupun orang di Korea bukan hanya untuk menarik perhatian, pasangan, atau lawan jenis saja. Namun juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja. Termasuk jika kamu ingin bekerja dalam industri hiburan, salah satunya adalah industri music K-pop. Idol K-pop umumnya dituntut untuk memenuhi standar kecantikan yang ada, sehingga dengan demikian mereka akan lebih diakui dan juga mendapatkan perhatian lebih dari pelbagai kalangan. Mulai dari para petinggi dan juga staff agensi hingga netizen secara luas. Beberapa idol K-pop pun telah belak-belakan soal operasi plastik yang mereka jalani. For example, ada Minzy X2NE1. Sebenarnya, YG dikenal tidak mengizinkan idolnya menjalani operasi plastik. Perizinan akan diberikan kecuali ada alasan terkait kesehatan ataupun kesepakatan antara sang artis dan juga agensi. Dan Minzy menjalani operasi hidung untuk mengobati rinitisnya. Berikutnya adalah Cheon saat tampil di acara Video Star. Cheon menjelaskan kepada host bahwa kelopak mata ganda terbentuk secara alami ketika dia masih di sekolah menengah. Dan di kesempatan tersebut, Cheon juga mengejutkan penonton dengan mengakui bahwa dia menjalani operasi plastik di hidungnya. Lalu ada juga Jesse yang belak-belakan soal operasi plastik pada mata dan hidung. Jesse bahkan mengaku telah memasang implan di payudaranya dan merasa tidak perlu menyembunyikan hal tersebut. Berikutnya ada Jui dari Momoland. Nah, pada sebuah episode dari Knowing Pros, dia mengatakan bahwa dirinya suka mengenakan stres dengan tindik telinga. Ia mengaku bahwa telinga kanannya tidak lagi punya tulang rawan. Di dalamnya, dikarenakan telah diangkat dan ditempatkan di hidungnya selama prosedur operasi plastik. And last, ada hijau dari Super Junior. Nah, Cinggu, saat menjalani wajib militer, Heechul mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan pangkal hidungnya patah. Dia pun menjalani operasi, tetapi hidungnya lebih rata dari aslinya. Heechul pun memutuskan untuk menjalani operasi plastik untuk memperbaiki hidungnya dan juga menjalani operasi kelopak mata ganda. Nah, dari berbagai sampel tadi, alasan ideal K-pop melakukan operasi juga berbeda-beda ya. Ada yang untuk perbaikan dan juga ada yang untuk estetika. Namun, Cinggu, tidak semua ideal K-pop ingin melakukan operasi plastik. Bahkan mereka juga tak segan-segan menolak hal tersebut. For example, ada extra ini, namanya adalah Yodias. Ex-agensinya mempertimbangkan Yodias ini untuk menjadi visual dalam grup. Lalu, agensi memberitahunya bahwa ia akan menjadi lebih baik kalau dia menjalani operasi plastik. Dan hal itu dikarenakan, menurut standar Korea, wajahnya ini besar. Dan mereka juga ingin Yodias mengubah batang hidungnya dan operasi pada garis rahangnya. Lalu, untuk biaya operasi biasanya akan dibayarkan oleh agensi. Dan nantinya akan dimasukkan ke dalam hutang. Lalu, nanti akan dibayarkan saat mereka telah debut Cinggu. Namun, pada akhirnya, Yodias memutuskan untuk tidak menjalani operasi plastik. Dan dikarenakan berbagai alasan, Yodias akhirnya kembali ke negara asalnya dan tidak jadi debut menjadi ideal K-pop. Selain Yodias, ada juga ideal K-pop populer yang telah menolak melakukan O+. Antara lain, ada Honey X-Exit. Jadi, Honey sendiri pernah insecure dengan visualnya dan mempertimbangkan untuk melakukan operasi plastik saja. Namun, ia kemudian berubah pikiran setelah mendapatkan nasihat dari ibunya. Lalu, ada juga Bora X-Exit Star. Bora juga mempertimbangkan untuk melakukan O+. Pada kelopak mata ganda ketika ia masih muda. Tetapi, para dokter sudah menganggap matanya menawan. Jadi, Bora sebenarnya tidak perlu melakukan operasi plastik. Namun, dengan apa yang dikatakan oleh dokter, Bora pun mengubah pikirannya. Kemudian, ada CL X-To-Anyone. Sebelum debut, sudah banyak banget nih yang dorong CL untuk menjalani O.P.L. saja. Namun, CL menentangnya. Dikanakan dia tidak ingin mengubah apapun tentang dirinya. Berikutnya adalah Rain. Sebelumnya, banyak yang menyuruh Rain melakukan O.P.L. terhadap kelopak mata ganda. Namun, memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan mata menoliknya dianggap sebagai hal yang menarik dari visual Rain. Lalu, ada juga ex-member dari Kara, Yanni Kyuri. Jadi, sebelum debut dengan Kara, Kyuri disuruh agensi untuk melakukan O.P.L. saja untuk meningkatkan visualnya. Namun, Kyuri menentang hal tersebut karena ia juga sudah menyukai penampilannya saat ini. So Hyun dari Akmo juga pernah lalu mempertimbangkan untuk melakukan operasi kelopak mata ganda. Setelah ia bermimpi memiliki kelopak mata ganda. Kemudian, So Hyun memutuskan untuk tidak mendapatkan prosedur apapun. Dikanakan dia menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan berikutnya, ada juga leader dari Super Junior yaitu Itek. Ternyata, dia juga pernah mempertimbangkan untuk melakukan O.P.L.S. Tetapi, memutuskan untuk tidak melakukan operasi plastik. Ketika para dokter mengatakan kepadanya bahwa operasi plastik itu dapat mempengaruhi senyumnya secara permanen. And the last, ini adalah sampel yang terakhir ya, yaitu Jay Park. Jadi, ketika menjadi trainee di JYP, dia mempertimbangkan untuk menjalani operasi plastik setelah berbicara dengan ahli bedah plastik. Namun, pada akhirnya, Jay Park pun memutuskan untuk tidak melakukan operasi plastik. Dengan banyaknya desas-desas mengenai ideal K-pop yang melakukan operasi plastik ya, cingguh. Beberapa netizen juga mempertanyakan tentang beberapa grup populer dan juga idol favorit mereka. Apakah mereka itu alami atau telah melakukan yang namanya operasi plastik. Grup ruki dari SM, yaitu ESPA, menjadi salah satu grup yang paling banyak dicurugi oleh netizen. Apakah mereka itu menjalani yang namanya operasi plastik? Kemudian, ada salah satu dokter bedah plastik. Namanya adalah Dr. Charles Lee. Dia itu speak up nih, cingguh. Dan mengatakan bahwa member dari ESPA melakukan beberapa prosedur operasi plastik. Dan berikut adalah video dari beliau. Dapat kalian saksikan persama-sama. Plastic surgery and ESPA, Blackpink clone from SM. Let's start with Giselle. I think I see eyelid surgery, rhinoplasty, and facial bone surgery, including buccal fat. For Karina, who I think is so beautiful, she had eyelid surgery, rhinoplasty, and facial bone surgery. For Winter, who I think had the greatest transformation, she had eyelid ptosis surgery, nose surgery, and facial bone surgery. And the prettiest member, Jenny, I mean Ning Ning, probably had eyelid surgery and rhinoplasty. Let's do the numbers. And those of you who want to start a new K-pop band, here's my business card. Tentu cingguh, dengan video yang dibuat oleh Dr. Lee, menimbulkan berbagai respon. Meskipun operasi plastik juga dianggap hal lumrah untuk idol K-pop, namun hingga sekarang idol K-pop yang melakukan operasi plastik tak jarang mendapatkan hate comment dari netizen. Selain itu, banyak juga yang merasa bahwa Dr. Lee menggunakan foto yang salah, khususnya adalah foto dari Karina. Para Mai berkomentar bahwa foto tersebut bukanlah foto dari Karina, tapi itu adalah foto dari orang lain, dan hal itu juga udah diklarifikasi oleh Karinanya. By the way, aku nggak nemu artikelnya ataupun videonya, maybe ada dari kalian yang punya, langsung saja komen di kolom komentar ya, supaya dapat dilihat oleh netizen yang lain. Dan hal yang paling disorot oleh netizen adalah saat ia mengatakan bahwa Espa ini merupakan kloningan dari Blackpink. Espa, Blackpink klon from Espa, Blackpink klon from Espa. Kloningan sendiri adalah proses pengambilan informasi genetik dari satu malam hidup untuk menciptakan salinan identik darinya. Mungkin kamu bisa membayangkan kloningan sebagai patokopi berwarna. Para ahli genetika telah berhasil melakukan kloningan pada sel, jaringan, jen, dan bahkan hewan. Secara tidak langsung, sang dokter juga mengatakan bahwa Espa merupakan salinan dari Blackpink. Bahkan di cinggu dalam videonya, sang dokter juga mengatakan Jenny sebelum menyebut nama dari Ningning. Prettiest member Jenny, I mean Ningning. Prettiest member Jenny, I mean Ningning. Dan tentu ini memicu kemarahan dari para penggemar. Dikanakan, meskipun Ningning dan juga Jenny memang terlihat mirip ya, beberapa penggemar ada lho yang membandingkan mereka hingga merendahkan yang lain. Jadi, sebenarnya, jika sang dokter mengatakan bahwa member Espa menjalani operasi plastik tanpa mengaitkannya dengan Blackpink, tentu tidak akan memberikan reaksi keras dari netizen. Karena jika menyebutkan bahwa member Espa merupakan kloningan dari member Blackpink, aku rasa sih agak kurang tepat ya, cinggu. SM Entertainment sendiri memang diketahui menjadi agensi yang kerap melakukan kloningan terhadap idlenya. Kloningan yang dilakukan oleh SM adalah mencari trainee yang mirip dengan idlenya terdahulu. Beberapa ekstraini dan juga calon trainee dari SM bahkan menunjukkan kemiripan lho dengan idlenya. Contoh nih, kayak Chehyun dari Keplow. Untuk Chehyun sendiri, visualnya banyak dimiripin dengan Irene. Lalu ada juga Jisoo dengan Eugene. Jisoo sendiri tidak pernah menjadi trainee di SM, namun ia sempat ditawari namun menolak. Selain itu, ada juga beberapa idol lainnya. Mulai dari Lucas yang mirip dengan Mino dari Shiny, hingga Taehyung dengan Jaejung. Nah, untuk member Espa sendiri, visual dari Winter itu sebenarnya lebih mirip ke Taehyung. Sedangkan untuk Ningning mungkin mirip dengan Jenny ya, cinggu. Namun, jangan lupa juga bahwa dia itu punya vibe dan kemiripan sekilas dengan sumbenimnya yakni Choi. Untuk Karina dan Jisoo, kira-kira dia mirip dengan siapa ya di SM? Ada yang tahu? Langsung saja komen di kolom komentar. Jadi cinggu, kalau sang dokter mengatakan bahwa Espa melakukan cloningan terhadap member Blackpink agak kurang tepat ya. Karena member Espa sendiri banyak yang punya kemiripan dengan sumbenimnya di SM. Dan SM juga punya ciri khas visual yang berbeda dengan agensi yang lainnya. Dan seperti yang aku baca komentarnya, banyak juga netizen yang mengatakan bahwa member Espa tidak melakukan operasi plastik dikarenakan usia mereka yang masih sangat muda. Kalau nggak salah sih, ada yang 20 tahun dan juga di bawah 20 tahun ya guys. Kalau salah, ntar koreksi ya di kolom komentar. Nah, di alur dokter, ada pasien sih yang bertanya. Pertanyaan dari sang pasien juga menanyakan tentang boleh nggak sih untuk orang yang di bawah umur melakukan operasi plastik. Lebih jelasnya, sang pasien mengatakan, Sorry dokter, perkenalkan, nama aku adalah A, jadi aku punya adik perempuan, usianya itu baru beresia 17 tahun. Dia ini kurang percaya diri nih dengan bentuk hidungnya dan ingin merubahnya dengan cara operasi plastik. Boleh nggak sih usia remaja melakukan operasi plastik? Terus dampaknya gimana nih? Dan berapa minggu sih untuk recovery? Lalu sang dokter pun menjawab nih cinggu. Setiap orang terlahir dengan bentuk hidung yang bervariasi. Ada yang pesek, ada yang mancung, lebar, panjang, dan sebagainya. Nah, perbedaan bentuk hidung ini selama tidak menimbulkan gangguan pada fungsinya, misalnya menyebabkan hidung tersumbat, mimisan berulang, dan juga sebagainya, sebaiknya disyukuri saja karena bisa menjadi ciri khas yang membedakan kamu dengan orang lain. Banyak orang tergiur melakukan operasi plastik, guna memperbaiki bentuk tubuhnya yang dirasa kurang sempurna. Salah satunya adalah bentuk hidung. Operasi ini kerap dilakukan untuk memancungkan hidung yang pesek, meluruskan hidung yang mirik, memperbaiki septum hidung yang abnormal, dan juga sebagainya. Namun, adik Anda perlu juga memeriksakan diri dulu ke dokter spesialis bedah plastik bila benar-benar berniat menjalani operasi ini. Karena ada indikasi dan juga kontraindikasi yang harus dipatuhi sebelum menjalani operasi. Dokter umumnya akan menyarankan adik Anda menunda operasi apabila dirasa bentuk wajahnya masih bisa berkembang. Biasanya sih, bentuk wajah, rahang, dan dahi baru akan menetap setelah wanita mencapai usia 20 tahun. Namun, kondisi ini juga tentu bisa berbeda-beda pada tiap orang. Di samping itu, indikator kesehatannya juga akan dievaluasi oleh dokter, seperti tanda vital, riwayat penyakit, dan sebagainya. Pemeriksa penyeluruh ini diperlukan karena operasi plastik bukanlah suatu tindakan yang tampak resiko. Pasca operasi, banyak komplikasi yang mungkin muncul. Misalnya, rekonstruksi yang gagal, infeksi bekas luka operasi, tumbuhnya jaringan parut pada bekas luka operasi, gangguan syarab, pendarahan, dan juga sebagainya. Jadi, pikirkan dengan matang ya sebelum memutuskan jalani operasi plastik. Semoga membantu ya. So, Cinggu, gimana nih opini kalian setelah mendengar? Bagaimana jawaban dari sang dokter? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, Cinggu, sekarang aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan bagi dalam kesalahan informasi, langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong, gamsahamnida. Goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax